Tercatat ada 851 kasus korupsi dada desa, melibatkan 973, ini yang ditangkap oleh KPK, melibatkan 973 orang pelaku sebagai tersangka, yang lebih memperhatinkan lagi sekitar separuh dari 50 persen dari pelaku tersebut adalah kepala desa. Kehadiran Bapak dari BPKP, dari Kejaksaan, Bapak dari Komunisian, saya hanya meminta kepada beliau-beliau ini untuk melakukan skor visi, untuk membimbing Bapak-Ibu sekalian untuk menggunakan dana yang sudah berperoleh itu untuk kegiatan keekonomian yang benar. Jangan sampai karena menerima dana besar, bahkan alfa tidak mengikuti prosedur, kemudian Bapak-Ibu sekalian bermasalah pada akhirnya. Karena banyak juga yang akhirnya tertangkap kasus hukum, kalau saya baca di sini salah kumulatif, selama periode 2015-2022, tercatat ada 851 kasus korupsi dada desa, melibatkan 973, ini yang ditangkap oleh KPK, melibatkan 973 orang pelaku sebagai tersangka, yang lebih memperhatinkan lagi sekitar separuh dari 50 persen dari pelaku tersebut adalah kepala desa. Sebagai pemilik informasi daripada otoritas-otoritas yang seharusnya diharapkan berperan sebagai pemegang amanah dan penanggung jawab melalui dana desa. Jadi jangan sampai Bapak-Ibu sekalian terlena atau bahkan apai lalai, jangan menggapakan masalah, ikuti semua prosedur yang ada. Selama saudara-saudara tidak melakukan tindak di dana yang sudah diatur dalam undang-undang, saya akan bela saudara-saudara kalau hanya kesalahannya administratif, kesalahan pencapatan atau kekeliruan pencapatan atau penggunaan lainnya di luar yang sudah diatur dalam undang-undang, bahwa itu bukan pidana. Kalau saudara-saudara dikriminalisasi atau saudara-saudara kemudian dikerjai, lapor ke saya. Nanti saya akan telepon Kepala BPKP, saya akan telepon Kapolres di sini dan Kajari di sini untuk memberikan pimpinan kepada saudara-saudara sekalian. Karena semangat kita seharusnya bukan semangat memenjarakan orang, sudah penuh penjara kita. Semangat kita adalah bagaimana membetulkan, mendidik anak-anak kita, mendidik bangsa kita agar tidak membuat kekeliruan. Jadi, sekali lagi, selama saudara-saudara bisa bertanggung jawabkan itu, tidak membuat tindak pidana seperti pengelembungan makab yang salah sengaja. Dan bisa dibuktikan dengan alat bukti oleh penerga hukum, maka saya tidak bisa menolong.